Halo Trapler, di video kali ini gue bakal membahas tentang karakter yang ramai diperbincangkan ya guys ya Di kolom komunitas gue juga banyak request tentang masalah mening gacha ayaka atau enggak Terus gacha min splitter atau ayaka c2 atau mening gacha senhe Nah gue disini bakal menyarankan mana yang rekomen untuk para free to play Nah disini gue bakal ngasih saran dari sudut pandang spiral abis atau free to play ya guys ya Oke guys, di segmen kali ini gue bakal bahas tentang pertanyaan apakah wajib gacha ayaka atau enggak ya guys ya Nah kalau masalah wajib atau enggak, kalau perspektif spiral abis, ayaka adalah salah satu party one of the best in Genshin Impact ya guys ya Dia punya party priest, yang penting musuhnya beku, pasti musuhnya bisa hilang ya guys ya Nah jadi rekomen banget kalau kalian buat para free to play, cuman partinya ini agak mahal lumayan Kalian itu disini harus punya karakter Hydro Hydro nya ini yang paling the best menurut gue adalah si Mona ya guys ya Mona ini bisa ngebab pakai TTDS, senjata yang bisa nambahin 48% attack Terus dia punya buff omen ya guys ya yang bisa nambahin 60% damage bonus Jadi setelah si Mona ulti, TTDS bakal dikasih ke Ayaya 48% dan kasih elemental damage bonus Jadi paling the best si Mona Nah gimana bang, gue gak punya Mona bang Kalian bisa masukin Ayato ya guys ya Nah kenapa masukin Ayato bang, bukannya Ayato agak kurang ngasih air Nah cara rotasi Ayato sama Ayaka ini kalian burst dulu Ayato ya guys ya Terus Diona, nanti Surul Kajuha, terus Ayaka ulti nanti Ayato yang on field Nah nanti balik lagi seperti itu, ini masih bisa guys Ayato Kalau kalian gak punya Ayato, kalian udah pasti masukin air yang lain ya guys Antara Singcuk, terus Yelan, terus Barbara, Kokomi Ya guys ya itu masih masuk Tapi kalau menurut gue yang paling the best Mona sama si ini guys Mona sama si Ayato tadi, itu paling the best Kalian harus punya satu karakter air, terus kalian harus punya satu karakter anemo Anemo nya itu yaitu Kajuha yang paling the best Dia bisa nambahin elemental damage bonus Plus, ngasih grouping yang bagus Plus, ngasih elemental damage bonus guys Jadi udah pasti ini si Ayaka Kalau dibub sama Mona dan Kajuha udah pasti kenyang buff guys Sekali ulti musuh bisa hilang, syaratnya satu Syaratnya musuhnya harus beku guys Itu dia guys Dia juga bisa memaksimalkan artifact dari Blizzard Strayer yang dipakai oleh Ayaya Yang bisa nambahin crit rate Udah pasti sekali burst Ayaya auto crit dan musuh menghilang Nah untuk permasalahan baterai Ayaya Kalian bisa masukin Diona Guys, gitu guys Ini party paling sempurna Diona juga C6 nya bisa nambahin elemental mastery Ya guys, siap buat ngebubb EM Kajuha Semakin besar EM Kajuha, makin gede juga Buff elemental damage bonusnya Nah bang, disini bang, gua masalahnya bang Gua gak punya Kaju bang Gimana bang? Nah, masukin sucrose atau Sipenti Nah ini guys, solusi kalau kalian gak punya Kaju Untuk penjaga gawang anemonya guys Tapi kalau bisa kalian Gacha Ayaya dan di next banner kalian wajib banget punya Kajuha guys Biar maksimal ya guys, ya bakal kepake jangka panjang nih si Kampret Mas Kul Bakal kepake jangka panjang guys Nah ini party F2P paling murah menurut gua guys Memurah Terus bisa dibawa spiral Terus menerus Nah Untuk si Mona Emang gak usah punya damage bang Ya usah punya damage guys si Mona guys Mona itu bertugas hanya untuk ngasih air Terus ngasih buff ini guys TTDS yang bisa nambahin attack 48% Terus dia bisa pake artifact Milelith Milelith juga bisa ngasih attack saat elemental skill Mona mengenai musuh guys Jadi Ayaya ini bakal kenyang buff kalau pake party ini guys Mona kalian ini naikin aja ke 10 Dia dapet 60% damage bonus Nah udah Mona itu gak usah naikin weapon ya Ini level 1 pun gak jadi masalah guys Yang penting R5 Nah gitu guys Itu murahnya di si Mona guys Mungkin yang mahanya mungkin di Kajuha nya sama Ayakanya ya guys ya Yang kalian ini gak semua karakter hero punya Terus Mona juga gak semuanya Karakter bukan karakter Gak semua trappler punya guys Nah itu guys untuk masalah party Ayaya Nah untuk kalian yang bukan F2P Dan kalian punya primogem lebih guys Kalian bisa unlock dulu ya guys ya Kalau kalian bikin pengen party mahal kayak gini Dan kerasa damage nya guys ya Kalian unlock dulu Kalian unlock dulu Kajuha Udah pasti guys Kajuha unlock C2 Dan kasih freedom sword Bakal buff nya ini maksimal guys ya Dari buff nya dulu Terus kalian gacha senhe Dan signaturnya ya guys cukup Terus Ayakanya kalian unlock C3 Dan udah pasti wajib missplitter Ya guys ya Baru party premium ini kerasa guys Tapi kalau C0-an ya guys Ayaka C0 Ini C0 Agak kurang kalau mau keluar guys Kalau kalian pengen Merasakan DSMG yang satisfying Ya guys ya Unlock semua cons nya guys Yang tadi gue sebutin Kajuha C2 freedom Terus senhe C0 Gak usah C2 juga Gak apa-apa guys C0 Signature Dan Ayaka Udah pasti syarat yang terakhir adalah Artepak harus GGW Pret Karena ini udah pasti Part ini energy issue guys Jadi kalian harus memaksimalkan ER nya si Ayaya Di 150 Terus si senhe di 180 sampai 200an ER nya guys Agar uptime Brush Tapi kalau kalian buat Party showcase Bodoh amat Masalah ER ya guys ya Tapi kalau kalian pengen Buat ini Buat Bawa spiral Unlock C3 Signature Kajuha C2 Signature Senhe nya Pakai Signature Terus Kokomima Udah lah Pakai PPDS Cukup Nah kalau kalian pengen Dashyat lagi Ayakanya Kalian bawa Simona Gak usah Buah healer guys Kalau kalian Mekanik Ini udah pasti Ayaka kenyang Bap ya guys Sampai ke akar-akar guys Ini Parti buat Sokes Jadi kalian Kalau banyak primo jump Sultan Merasa Merasa Gak mikirin primo Ya guys Ini kalian Boleh lah Gaca part ini Tapi kalau F2P Berat guys Berat Berat Jadi lupakan Senhe Kalau kalian Pengen build Party The best Ayaya Kalau kalian F2P Soalnya Kalau kalian F2P Damagenya itu Bakal geli-geli guys Supaya udah Demag geli-geli Rotasi Riwe Terus Ibaratnya ER Serat Repot-repot guys Pening balik lagi Ke part F2P tadi Ya guys Sadari Kenyataan Bahwa kalian Bukan Sultan Udah Udah Pening balik lagi Ke part Yang ini Ini udah Paling efektif Buat F2P Tapi kalau kalian Sultan Kalian boleh Party Yang tadi Nah gitu guys Saran gue Masalah Si Ayaka Jadi kalian Sebelum Gacha Pikirkan dulu Partinya Apakah kalian Punya Apa enggak Terus Nah itu guys Party The best Sudah gue Kasih tau Kalian bisa Coba sendiri Dan lihat Dan lihat Di live Di live Di live Yang suka Jokie Spiral Gue Sering Pakai Parti Partinya Oke guys Kita lanjut Ke segmen Selanjutnya Nah di segmen Kali ini Gue bakal Bahas Yang kalian Masih bingung Gacha Miss Splitter Atau Jangan Misalkan Kalian Sudah Punya Partinya Nih Ayah Kapris Bang Gue Gacha Miss Splitter Jangan Atau Mening Gacha Senhe Kalau Menurut Gue Kalian Mening Gacha Miss Splitter Miss Splitter Itu Banyak Keuntungannya Gue Jelasin Satu Satu Miss Splitter Adalah One Of The Best Weapon In Genshin Impact Dimana Dia Statnya Nambahin Attack Paling Tinggi 674 Setara Aquila Terus Disininya Ada Crit Damage 44% Nah Untuk Pasifnya Sendiri Ini Sangat Universal Apapun DPS Yang Memakai Senjata Miss Splitter Udah Pasti OP Soalnya Dia Nambahin Elemental Bonus Terus Kita Saat Elemental Skill Elemental Elemental Damage Bonus Jadi Ini Senjata One Of The Best Untuk Pemain Sword Terutama Untuk Ayaka Kecing Terus Bennett Si Ayato Masih Masuk Pokoknya Kalian Mau DPS Sword Pengen Jadi DPS Nah Senjatanya Ini Udah Pasti Ini Kepake Kesemua DPS Sword Nah Gitu Untuk Senjata Si Ayaya Ini Miss Splitter Pokoknya Itu The Best Dibanding Kalian Gacha Senhe Kalian Gacha Senhe Kalian Bakal Harus Membuat Parti Baru Parti Senhe Terbaru Itu Gue Kasih Tahu Parti Senhe Yang Menurut Gue Paling The Best Udah Pasti Ayaka Senhe Terus Kasukin Kaljuha Dan Si Kokomi Ini Paling The Best Ini Stabil Banget OP Terus Kalian Senhe Di Di Ini Sama Si Chongyun Guys DPS Chongyun Chongyun WGS Terus Kalian Masukin Senhe Kalian Masukin Benet Disini Kalian Masukin Si Kazuha Ini Sudah Pasti The Best Chongyun Kilo Kalau Kalian Pengen Gacha Senhe Senhe Itu Bisa Masuk Parti Ayaya Atau Masuk Sini Kalau Kalian Misalkan Mau Masuk Parti Ganyu Masih Oke Tapi Saran Gua Cuma Dua Antara Parti Senhe Ayya Senhe Reverse Matt Atau Priest Kalian Ini Bisa Ganti Sing Cue Atau Yelan Ya Kalian Kalau Enggak Parti Ayaka Tadi Itu Dua Rekomendasi Yang Gua Rekomendasi Dan Gua Udah Pernah Coba Dan Itu Emang GG Webrate Tapi Kalau Kalian Gacha Senhe Buat Ayaka Ya Jangan Lupa Tadi Guys Puzzle Jangan Ilang Puzzle Jangan Ilang Terus Kalian Harus Punya Kokomi Terus Kalian Harus Punya Kaju Hap Pokoknya Weapon B5 Nah Itu Harus Kalian Pikirkan Untuk Partinya Jadi Gua Disini Nggak Bahas Senhe Gede Tete Gede Pantat Ya Gua Disini Bahas Perspektif Sepira Abis Nah Kalau Kalian Ada Perspektif Lain Kalian Boleh Juga Comment Di Kolom Komentar Nah Itu Menurut Gua Kalau Kalian Dibanding Gacha Senhe Atau Miss Plitter Gua Masih Lebih Miss Plitter Oke Gua Udah Ngasih Perspektif Gua Sesuai Pengalaman Gua Di Spiral Abis Jadi Kalau Masalah Gacha Balik Lagi Ke Kalian Itu Primojem Kalian Gua Gak Ada Larangan Lu Mau Gacha Senhe Mau Gacha Aya Mau Gacha Miss Terserah Cuman Saran Gua Untuk F2P Rekomendasi Padi Ayaka Mona Kaju Adayona Itu Paling The Best Buat Spiral Damage Cukup Rotasi Lancan Energy Pass Nah Kalau Kalian Pengen Upgrade Ayakanya Kalian Gacha Miss Peter Terus Kalau Kalian Pengen Buat Party Baru Ayakanya Party Baru Kalian Harus Punya Kokomi Dan Kazuha Udah Pasti Terus Kalau Kalian Pengen Memaksimalkan Senhe Selain Di Party Ayaya Kalian Bisa Pakai Chongyun Reverse Melt Atau Chongyun Priest Nah Itu Bakal GG Webrate Untuk Memaksimalkan Dari Senhe Nah Jadi Gitu Aja Untuk Videonya Semoga Bisa Menjadi Referensi Kalian Apakah Kalian Gacha Ayaka Senhe Atau Miss Plifter Itu Kembali Lagi Kepada Kalian Sendiri Jadi Sampai Bertemu Di Video Selanjutnya See you Next Time Bye Bye